Let's do it on my own, so I gotta get through it And the only thing I know is to love what I'm doing Never give up, never slow, till I finally prove it Never listen to the no's, I just wanna keep moving Yeah, I put out all this art, it's my only medicine Yeah, everything I do, I'm just being genuine Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah Selamat datang, dan jangan lupa saya minum kopi Pastikan untuk tidak melewatkan video ini Nah lulur, di video kali ini kita akan mencoba menggambar Leak atau barong seperti ini ya Ini muka saya nih, yang sok imut Itu ya, jelek mukanya ini Kan menggambar leak seperti ini ke sparkboard ini Tanpa peralatan cat dengan detone premium Dan hasilnya akan seperti apa Dan ini contoh gambarnya yang akan kita gambar Dan sparkboard sudah kita dasarkan dengan warna hitam Itu karena kita mau main cutting laban Jadi kita dasarkan pakai warna hitam dulu seperti ini Dan jadinya akan seperti apa Oke lor Nah oke lor, untuk pertama-tama sparkboardnya kita tutup dulu Pakai solasi seperti ini Solasi kertas biasa Kita tutup semuanya Setelah itu akan kita sketch gambarnya Gambar leaknya itu atau calon narang ya Setelah gambar jadi akan kita cutting seperti ini Jadi sisakan satu mili untuk garis hitamnya Jadi setelah kita sketch itu Kita cutting sesuai motifnya Dan kita sisakan untuk garis hitam ya Jadi kuncinya itu kita menyisakan Garis hitamnya itu sebesar kurang lebih Satu atau setengah mili seperti ini Lalu kita akan semprot dengan warna putih gambarnya Semprot merata, tipis saja Lalu kita akan mengambil warna silver Kita akan membuat warna abu-abu dengan warna silver Dicampur dengan warna hitam sedikit Untuk membuat bayangan abu-abu Dan untuk kuasnya ini saya pakai puntung rokok Yang diikat pakai kawat seperti ini Lalu kita celupkan Lalu dioles sesuai bayangannya Ini abu-abu warnanya Kita buat di bayangan gigi Leaknya itu ya Untuk mata dan bibir Kita menggunakan candy tone red Sama kita ambil Lalu kita oles pakai kuas Jadi ngolesnya itu Sesuai warnanya ya Dimana letaknya Dan itu tenang saja Gak bakalan bleber kemana-mana Karena di sisi-sisinya masih ada laban Laban yang kita sisakan untuk Garis hitamnya itu tadi ya lur Oke setelah kering Kita akan menghias di pinggirnya Dan di pinggirnya nanti akan kita hias Dengan warna candy tone yellow Dengan glitter Kita bikin kayak batik gitu ya Cuman ini batiknya Gak karu-karuan bentuknya Kita buat ngasal saja Gak apa-apa Setelah itu kita tutup dulu gambarnya itu Gambar yang sudah kita warnain Kita tutup semuanya Biar tidak terkena cat lain Nah oke disini sudah ada glitter Lalu ada warna silver metallic Jadi kita akan semprot dengan warna silver metallic itu Tipis Lalu akan kita taburin glitter Di motif yang telah kita semprot pakai warna silver tadi ya Jadi glitternya itu biar nempel sedikit-sedikit Seperti ini Pokoknya di batiknya kita bikin Warna silver Lalu kita tempelin pakai glitter Ini ya Glitternya ini warna gold Bikin semuanya secara merata Nah oke ini sudah kita kasih glitter semua Lalu akan kita warnain pakai candy tone yellow Dan dia warnanya nanti akan kuning Dan ada kerlap-kerlip glitternya ya Nah oke ini jadinya seperti ini Lalu kita akan tunggu sampai kering Dan kalau dipanas seperti ini ya efeknya ya Kerlap-kerlipnya kelihatan ya Oke setelah kering akan kita cabut solasi yang sisanya itu Jadi tinggal batiknya saja Batiknya juga sama Ada diberi jarak sekitar 1 mili Untuk membuat garis hitamnya ya Kita lepas semuanya Labannya Jadinya seperti ini Lalu disini kita akan hias lagi Di sampingnya itu Pakai warna putih Dan kuas yang nyerungat-nyerungat Nah kita bikin tarik-tarik seperti itu Biar nge-abstrak ya Biar penuh pokoknya Biar rame Setelah itu kita ada warna biru Lalu disini warna birunya Saya bikin kental Untuk bikin kental Setelah kita ambil kita diamkan dulu Beberapa menit Sekitar 10-20 menit Kalau sudah Menguap tinernya Baru kita pakai kuas Karena disini birunya saya perlu yang Nggak terlalu encer ya lor Karena kalau masih dari kaleng Dia masih encer Dan jadinya seperti ini Ini udah kita kasih warna biru semuanya Di samping-samping line hitamnya Lalu akan kita cabut solasi yang terakhir ya Kita cabut solasinya Biar terlihat gambarnya itu seperti apa Jadi inti dari teknik ini itu sebenarnya di line hitamnya ya Gimana kita bisa feeling dan instingnya itu untuk membuat line hitamnya ini Selama line hitamnya itu tepat Dia mau diwarnain ngasal saja Gambarnya bisa akan bagus Jadinya itu ya lor Jadi intinya pokoknya di line hitamnya Kalau line hitamnya hidup Dan pengisian bayangannya juga hidup Gambarnya pasti akan bagus Kalau ini sih Ya lumayan lah Karena ini saya buatnya juga cepat Nggak lama ya Nggak serius-serius amat Pokoknya Express-express saja Nah oke lor Seperti ini jadinya Lalu disini akan kita clear Disini saya ngeclearnya itu sampai 6 lapis Jadi Ini satu botol habis Untuk ngeclear satu sparkboard Dengan motif seperti ini ya Jadi untuk meratakannya itu Memang butuh clear yang banyak Jadi kenapa airbrush itu Semakin banyak motif Semakin rumit Kok bisa mahal ya Karena bahannya pun emang perlu banyak Ini yang kita pakai diton saja Bahannya Clearnya saja di satu sparkboard Habis satu kaleng ya lor Untuk menghaluskannya Ini lapis pertama saya jemur Dan ini tanpa saya amplas Kita jemur Jadinya seperti ini Ini baru satu lapis Setelah kering Saya lapisi lagi Jemur Kering lapisi lagi Jemur Kering lapisi lagi Sampai habis satu kaleng Di satu sparkboard Ini untuk kalau mau yang halus ya Kalau mau jadinya itu yang halus Ngeclearnya juga harus hati-hati Tidak bisa langsung brush brush Mbrang-brung Nanti ngelewer semuanya Jadinya malah tidak karu-karuan ya Jadi dia clearnya itu Kalau tebal itu Resikonya semakin tinggi Nah ini Seperti ini ya Kalau dari dekat Halus kan Karena clearnya habis banyak Sudah pasti halus Lalu kalau di tempat gelap Pakai sinar flash kamera Seperti ini ya Kelap-kelip glitternya Terima kasih telah menonton! Nah oke lor Kurang lebih seperti itu Yang bisa kita sampaikan Di video kali ini Semoga bermanfaat Videonya Semoga menghibur Jangan lupa makan Ngopi Dan terus berkarya Di subscribe Biar makin tampan Dan ganteng Terima kasih Jangan lupa berlangganan Sikat sejidor Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya